Bola panas pengajian hak angket DPR terkait dugaan kecerangan pemilu 2024 terus bergulir. Tim ses pasangan Capres-Cawopres nomor urut 1 Anies Mohaimin siap mendukung PDI Perjuangan untuk menggolkan hak angket. Namun hingga kini belum ada realisasinya, bahkan terkesan majemudur. Bagaimana masyarakat menanggapi hak angket DPR soal dugaan kecerangan pemilu 2024? Jajak pendapat kompas yang digelar 26 hingga 28 Februari 2024 menyebut lebih dari separuh atau 62,2 persen responden setuju jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecerangan dalam Pilpres 2024. Ada pun responden yang tidak setuju hak angket sebesar 33 persen. Namun persentasenya menurun menjadi 49,5 persen responden merasa yakin Saat ditanya, rencana hak angket ini mendapatkan dukungan mayoritas kekuatan partai politik di DPR. Sebanyak 40,6 persen tidak yakin hak angket ini akan didukung penuh. Dari 9 partai politik pemilik kursi di DPR saat ini, ketiganya tersebar kepada 3 kubu pasangan Capres-Cawopres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Pasangan Ganjar Pernama Mahfud MD misalnya dari koalisi partai politik pengusungnya, hanya ada PDIP 128 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan 19 kursi. Kemudian sinyal dukungan terhadap hak angket juga dinyatakan oleh partai-partai politik pengusung Anies Baswoy dan Mohamed Iskandar. Yang di Partai Lasdem 59 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan 58 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan 50 kursi. Jika jumlah kursi DPR kelima partai politik pengusung Ganjar, Mahfud, dan Anies Mohamed ini dijumlahkan, berarti total mereka menguasai 314 kursi DPR atau 54,6 persen dari total kursi DPR. Sementara itu dari kubu yang menolak usulan hak angket, yakni partai-partai politik pengusung Kasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumengraka, yakni Partai Gerindra 78 kursi, Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, Partai Demokrat 54 kursi. Atau 45,4 persen dari total kursi DPR. Meskipun secara komposisi kursi sudah menunjukkan peta kekuatan di parlemen, bukan berarti hak angket lebih mudah. Soliditas sentar kubu, baik yang mendukung maupun yang menolak, juga masih belum menunjukkan kepastian. Seperti diketahui, pengajuan hak angket DPR bukan proses yang mudah dan cepat, namun bukan berarti mustahil dilakukan. DPR punya pengalaman menggelar hak angket kasus pencairan dana Bank Senturis nilai Rp6,76 triliun pada 2009 hingga 2010. Saat itu, Pansus Angket Bank Senturis memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Budiono mantan gubernur Bank Indonesia. Pada 2010, Pansus akhirnya berkesimpulan bahwa sejumlah pejabat termasuk Budiono dan Sri Mulyani bertanggung jawab dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan memutuskan Bank Senturis sebagai bank gagal berdampak sistemik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.